Saudara sidang dengan tiga panel kembali digelar di Mahkamah Konstitusi mengadili gugatan hasil pemilihan legislatif 2024. Hakim mendengarkan sejumlah partai sebagai pihak yang digugat partai lain. Yang didengarkan adalah jawaban Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Kebangkitan Bangsa. Sejumlah partai menggugat hasil Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam pemilihan legislatif 2024. Mereka mengklaim ada kekurangan suara pada hasil pilek yang merugikan jumlah kursi di DPR. Untuk gugatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Hakim MK Anwar Usman tak boleh ikut bersidang. Anwar Usman digantikan oleh Hakim MK lain saat menjidangkan perkara yang melibatkan khusus PSI. Lantaran, Anwar adalah paman dari Ketua Umum PSI KS Sang Pangarep yang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ada rekan kami di Putu Trisnanda di Mahkamah Konstitusi melaporkan tiga panel sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Putu, selamat siang. Ini Anwar, informasinya digantikan oleh siapa dan apa hubungannya dengan keputusan MK-MK? Ya selamat siang. Yan Rahman dan juga Saudara memang kalau mengutip bagaimana pernyataan ataupun keputusan yang tertuang dalam putusan mahkamah atau majelis kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Ini diputuskan dengan adanya kemarin sempat ramai begitu ya pelanggaran etik oleh Anwar Usman khususnya terkait dengan konflik of interest. Bagaimana hubungan kekeluargaan Anwar Usman ini diduga kemudian juga ditakutkan akan berdampak pada keputusan-keputusan di dalam sidang-sidang sengketa. Baik itu pemilihan presiden ataupun juga legislatif maka diputuskan oleh MK-MK bahwa Anwar Usman ini tidak diperkenankan untuk kemudian menyidangkan ataupun mengikuti RPH dan memberikan keputusan yang kemudian bagian di dalamnya atau subjek dan objeknya ini berkaitan dengan keluarga dari Anwar Usman. Misalnya pada saat pilpres kemarin ini Anwar Usman absen dari seluruh proses persidangan sehingga hakim MK yang harusnya 9 ini hanya ada 8 orang karena memang salah satu kandidatnya yakni wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah kemenakannya atau keponakannya yakni Gibran Raka Buming Raka. Sementara di tingkat pemilihan legislatif ini juga ada keputusan dari MK-MK bahwa Anwar Usman ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses persidangan ataupun juga memutus sengketa pada saat RPH nanti rapat pormung syawaratan hakim untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI karena ketua umumnya adalah masih saudara dari Anwar Usman yakni Kaesang Pangarap. Tadi juga sempat disinggung, di-mention dalam persidangan yakni oleh hakim ketua sidang di panel 3 khususnya yakni Arief Hidayat dan berikut pernyataan dari Arief Hidayat pada saat pemimpin sidang. Pada sesi pagi ini ada 8 perkara, 04, 27, 279, 91, 106, 163, 68, dan 12. Pada sesi yang pertama dan perkara pertama, hakim panelnya terdiri dari Prof. Guntur, Prof. Annie, dan saya sendiri. Begitu selesai penyampaian jawaban termohon keterangan pihak terkait dan Pak Waslu, maka break dulu 5 menit, berganti hakim karena Prof. Guntur menuju ke panel 1 ya, panel 1 kemudian digantikan yang mulia Prof. Anwar ya. Karena tadi untuk memenuhi kuota panel ini harus ada 3 hakim yang kemudian menjalankan proses sidang sehingga posisi Anwar Usman ini tadi sempat digantikan terlebih dahulu oleh Guntur Hamzah yang seharusnya kalau melihat bagaimana pembagian hakim Guntur Hamzah ini menjadi hakim anggota di panel 1 dan itu juga akhirnya berdampak pada panel 1 yang harus menunda mulainya persidangan yang seharusnya serentak dimulai pada pukul 8 pagi, ini baru dimulai pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi persidangan terkait dengan PSI ini sebetulnya bukan pemohon ya, tetapi merupakan pihak terkait meskipun demikian, bukan pemohon tapi karena masih ada dalam proses persidangan sebagai pihak terkait sehingga tadi mekanisme ini digunakan bagaimana kemudian Anwar Usman digantikan oleh Guntur Hamzah proses persidangan berlanjut dan ketika perkara ini berganti baru nanti sidang di break begitu ya kalau lihat bagaimana proses jalannya persidangan tadi kemudian Anwar Usman kembali masuk ketika perkara berganti dan Guntur Hamzah kembali ke panel 1 untuk memulai proses persidangan. Yan Rahman. Anwar Usman digantikan oleh Guntur Hamzah mengingat pada persidangan ini melibatkan PSI Lalu yang menjadi pertanyaan lainnya dalam persidangan ini Putu bagaimana dengan nasib P3 setelah mencabut sebagian isi gugatannya di MK? Ya tadi saya juga sempat mengonfirmasi begitu ya secara langsung kepada sekjen dari P3 Ahmad Baydowi begitu terkait dengan gugatan apa saja sebetulnya yang ditarik dan apa pertimbangan-pertimbangannya. Total ada tiga gugatan yang sudah dicabut dari sengketa pilek di Mahkamah Konstitusi oleh P3 yakni yang pertama adalah terkait dugaan perpindahan suara untuk PAN kemudian juga untuk Gerindra dimana totalnya ini mencapai kurang lebih 3.000 suara tetapi untuk dua gugatan tersebut memang setelah ditelusuri dari alat bukti kemudian juga bukti-bukti pada saat proses rekapitulasi ternyata P3 sebagai pemohon ini tidak bisa kemudian mengumpulkan gugatan sehingga dua gugatan untuk PAN dan juga Gerindra ini dicabut oleh P3 sementara yang satu lagi ini merupakan gugatan di tingkat provinsi dan juga kota yang ada di provinsi Jambi ini juga ditarik gugatannya karena menurut pertimbangan partai sengketa yang terjadi ini merupakan sengketa internal jadi sebetulnya bisa diselesaikan secara internal pertanyaannya kalau kita bicara soal P3 tentu saja ini berkaitan dengan ambang batas parlemen dimana sedikit lagi sebetulnya P3 ini bisa memenuhi syarat untuk kemudian memenuhi 4% sehingga bisa mendapatkan kursi di Senayan begitu ya menjadi anggota DPR tetapi karena memang masih kurang meskipun sudah mengumpulkan kurang lebih 5 juta suara begitu tidak memenuhi ambang batas yang 4% sehingga P3 terancam untuk tidak lolos ke Senayan nah kalau melihat bagaimana proses jalannya persidangan tadi dari dua gugatan ada 3.000 suara yang kemudian tidak jadi disengketakan kemudian kalau yang Jambi ini tidak dihitung dampaknya pada ambang batas karena memang ini merupakan suara internal jadi siapapun yang keluar sebagai yang lebih tinggi begitu ya dari urut-urutan perolehan suara partai tentu saja ini tidak berdampak pada bertambah atau berkurangnya suara partai tapi kalau tadi saya berbincang dengan Ahmad Baidowi disampaikan memang ini ada dua harapan yang ditaruh oleh P3 yang pertama ini memang suara-suara tersebut dari sengketa-sengketa yang lain ini diamini oleh Mahkamah Konstitusi gugatannya diterima sehingga ini bisa memenuhi ambang batas khususnya bagaimana kemudian di daerah Papua Pegunungan ini juga bisa memenuhi begitu ya suara dari P3 sehingga memenuhi ambang batas dan akhirnya lolos begitu sesuai dengan apa ketentuan yang sudah diputuskan di tingkat pemilu legislatif tetapi yang kedua adalah ada permintaan untuk mengkonversi suara jadi karena memang sudah mendapatkan suara kurang lebih 5 juta tepatnya ini tadi saya catat P3 mendapatkan 5.878.777 suara kurangnya sekitar 193.088 suara nah ini tetap dikonversi menjadi kursi di DPR jadi permintaannya adalah 5 juta suara ini dikonversi sehingga P3 tetap bisa melenggang masuk ke Senayan dan juga untuk kemudian peraturan soal ambang batas yang 4% ini ditinjau ulang atau ditundana tapi lagi-lagi ini kembali lagi apakah kemudian permintaan atau permohonan dari P3 tersebut bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi dari nanti pada saat rapat permusyawaratan hakim atau RPH ini dianggap sesuai begitu ya bukti-bukti juga nilai cukup sehingga itu bisa mengutuhkan P3 tapi lagi-lagi prosesnya masih panjang karena hari ini baru tahapan mendengarkan keterangan dari pihak terkait keterangan dari bawaslu dan juga termohon kemudian bukti-bukti dari ketiga pihak tersebut ya pihak terkait bawaslu dan juga termohon ini baru disahkan hari ini jadi prosesnya masih panjang masih bisa menghadirkan saksi masih bisa juga ada perlawanan baik itu dari KPU ataupun juga pihak terkait untuk sama-sama mempertahankan suaranya mana yang lebih meyakinkan hakim P3 atau justru pihak terkait dan juga KPU kita nantikan prosesnya paling lambat nanti di bulan Juni akan diputuskan siapa yang sah, mana yang sah, mana yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat dan juga bukti-bukti kita nantikan bagaimana perjalanannya sampai Juni nanti Jan Rahman Baik, terima kasih Jurnal Yes Kompas TV Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta